Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi semuanya Oke baik, yang pertama yang saya sampaikan adalah bersyukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, begitu juga kesempatan kita bersuah kembali dalam suasana keadaan kuliah online ataupun dalam jaringan kemudian daripada itu intinya adalah tetap kita bersyukur kepadanya agar nanti nikmat-nikmat ataupun apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini terus kita diberikan ataupun dikasih ininya kemudian yang kedua saya ajak yang muslim dan muslimah di kelas ini senantiasa memperbanyak salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan nanti safa nya nanti dia ambil kelak kemudian saya ajak yang bersama saya ajak semua yang ada dalam kelas ini tetap kita optimis dan tetap yakin sesuatu yang kita buat ataupun yang kita lakukan itu adalah yakin kita itu adalah hal yang baik nanti ya yang memberikan nanti kemudahan ataupun sehingga apa yang kita buat tadi itu ya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang ataupun di sekitar kita lingkungan kita ya itu nanti ada nilai kebaikannya dan juga itulah yang kita harapkan jadi oleh karena itu tak terkecuali di kelas ini kita tetap optimis tetap belajar sungguh-sungguh walaupun keadaannya seperti ini oke ya baik mungkin saya langsung presentasi saya melanjutkan materi yang minggu yang lalu tentang mata kuliah ya pengelolaan ya aplikasi bagaimana juga ya mengelola di dalam dashboard sebuah panel ya oke baik ya jadi saya coba perlihatkan dulu mapping yang harus yang saya jelaskan hari ini adalah begini ya yang pertama yang mau saya jelasin adalah ya ini ini mungkin proyeknya tetapi sesungguhnya proyeknya ini sudah saya apa sudah saya sediain jadi supaya nanti tidak banyak delay ya tidak banyak nanti menunggu oke mungkin disini proyeknya itu yaitu cara mengonline kan web blog ya cara mengonline kan web blog ya yang menggunakan IP dynamic ya melalui AA panel jadi AA panel itu adalah sebagai sentralnya oke baik gini ya oke yang pertama ya ini mulai nih yang pertama IP public atau IP dynamic ya IP public dynamic ataupun static ya jadi ada disini dua versi artinya apa ya ini salah satu caranya untuk mengonline kan sebuah aplikasi di dalam jaringan internet kita harus memiliki IP public ini apakah dia dynamic atau misalnya static itu dia ini contohnya saya tunjukin dulu contohnya ini adalah IP dynamic ini adalah IP kalau saya lihat disini perhatikan perhatikan google kemudian disini my IP address ya ketika saya cek disini my IP address ini misalnya ya ini situsnya what's my IP address nanti ketika kita klik link ini maka kita akan diberikan sebuah alamat IP ya ini sebenarnya IP inilah namanya IP public ya inilah IP public jadi langsung kita deteksi nah oke baik saya sekarang ini memiliki IP IP public ya 3690 27 224 nah itu syarat yang pertama syarat yang pertama adalah itu kemudian syarat yang kedua kita harus memiliki domain ya jadi domain ya domain harus kita miliki ya domain harus kita beli ya artinya gini kalau misalnya kita punya domain ya berarti nanti kita lebih mudah nanti kita mengingatnya daripada kita menetapkan sebuah nomor nomor atau seperti gini gitu ya ini sebenarnya bisa diakses nih ya tetapi alangkah bagusnya alangkah baiknya kita itu membuat membeli ya sebuah nama domain ya oke nama domain itu bisa kita beli dari penyedia ya katakanlah misalnya penyedia hosting gitu ya dimana didapatkan salah satu saya yang pernah beli yaitu disini ya saya buka dulu yaitu hosting murah ya itu aja kata kuncinya hosting murah oke saya disini kemarin menggunakan ini yaitu rumah rumah hosting rumah hosting ini coba saya masuk kesini klik sebenarnya tadi sudah masuk ya saya kesitu disini kalau kita lihat ya ini misalnya domain kita lihat sini oke ini ada entry ya jadi kita yang disini hanya memiliki membeli nama domainnya aja gitu ya jadi kita hanya membeli nama domain aja oke sebenarnya pilihannya banyak tuh misalnya kita masukkan sini ini sudah saya masukkan mendunia dengan nama nama domain keren misalnya saya masukkan sini adalah saidi ya ada gak saidi oke ternyata disini saidi ya ada ya ini sudah digunain eh ini not available ya tak tersedia ya site ini saidi dot 199 ribu ya ini bisa digunain kita lihat yang murah ya yang murah ini adalah yang ini oke misalnya kita membeli yang ini saidi dot my dot id coba anda lihat disini ini sangat murah ya jadi ketika nanti kita penagihan itu cuma 12 ribu per tahun ya 12 ribu per tahun jadi kan cuma seribu per bulan gitu ya ini hanya nama domain doang jadi saya klik misalnya disini disini nanti ya akan oh ini ada juga 10 ribu ya per tahun oh ini enggak usah misalnya ini kita hilangin ini enggak usah kemudian sampai disini kita coba oke ini apa ini enggak usah ya ini dia cuma 13 ribu nah jadi ini ini PPN 1200 ya jadi bayaran kita itu cuma 13 ribu dalam satu tahun jadi kan sangat mudah tuh kita hanya beli domainnya kita jangan beli hosting nanti kalau kita beli hostingnya maka nanti ya pasti mahal ya yang hosting itu adalah penyimpanan file-file aplikasi yang akan kita bangun gitu kalau hosting kan itu mahal itu ya ada yang seluruh per bulan dan sebagainya ya nah contohnya saya sudah membeli nama domain ini jadi kalau misalnya cara membeli dama domain itu seperti demikian ini kemarin di penelitian di pengabdian masyarakat kemarin ini sudah saya apa namanya sudah selesailah ya jadi anda yang lagi penelitian begini juga lah format laporan penelitian itu sebenarnya laporan penelitian di sini jadi ini kemarin kami juga lakukan pengabdian masyarakat tetapi bentuknya pemanfaatan ataupun topiknya kami angkat pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data masjid nah di sini saya susun laporan ini mulai sebenarnya kalau kita membuat sebuah penelitian yang paling intinya itu adalah masalahnya itu apa kemarin itu memang masalahnya di masjid tersebut di rumah ibadah tersebut gimana supaya apa namanya transparansi ataupun ya pengelolaan data di masjid itu bisa ditampilkan secara transparan yang mana bisa di online-kan bisa di ases secara online jadi itu sebenarnya tujuan kami dalam membuat topik penelitian tentang sistem informasi nah kemudian salah satu yang saya mempatkan itu adalah membangun website ataupun web blog yaitu kita hanya membeli semua nama domain tetapi kita menggunakan hosting kita ataupun menggunakan tempat penyimpanan menggunakan server kita gitu ya kita bisa buat laptop kita secara bisa nanti di online-kan yang mana nanti kita memiliki alamat IP public jadi itu dia ya oke jadi yang pertama sebenarnya ini kalau misalnya dari tahap laksanaan ataupun metodologi penelitiannya seperti ini ini tahapan-tahapan yang kami lakukan ini dia jadi mulai dari apa mulai dari beli ya mulai dari membeli nama domain-nya gitu ya sampai dengan nah ini sampai dengan pembayaran kemarin itu saya melakukan transfer menggunakan OVO sampai pembayaran ini sudah selesai nanti konfirmasi tap juga ke email kita maka nanti akan dikasih user dan password-nya seperti itu dia ya jadi oke yang mau saya tampilkan disini ya beli dulu nama domain-nya ya oke kemudian beli dulu nama domain-nya baru nanti yang langkah yang ketiga lakukan nanti port mapping configuration pada seluruh port yang ada pada AA panel nah ini juga hal yang penting nih ya artinya di AA panel kita itu sebenarnya ya di AA panel kita ini ini misalnya AA panel ya di AA panel ini sebenarnya di bagian security ya di AA panel ini sebagai sebenarnya di bagian security disini sudah ada ini ya sudah ada port yang sudah disetujui ya yang akan kita set nanti ke dalam katakanlah nanti modem ya modem dan mikro kalau misalnya kita di jaringan itu ada mikrotik di mikrotiknya kita set juga jadi nanti ini kita input nih port-port yang ini port 336 itu database ya ini port yang apa namanya ini port sebenarnya akses daripada masuk ke AA panel ini port HTTPS ya yang ini tadi make skill nih kemudian ini port 88 ini port panel ini juga bagian panel ini juga ini port SSA ini port FTP ya ini port AA panel juga ya port AA panel kan 88 belakangnya tapi sudah kita ubah ini port web jadi ini sebenarnya port yang sudah dibuka yang sudah disediain ini FTP kemudian dua-dua ini adalah port SSH jadi nanti port-port yang ini akan kita lakukan mapping ke dalam modem pertama kita masukkan dulu dia ke modem kita masukkan ke modem contohnya misalnya gini ini sudah saya buka memang supaya tidak lama menunggu ya jadi saya buka dulu jadi kita lakukan apa namanya port moving configuration pada modem seluruh port yang ada pada AA panel jadi seluruh seluruh port jangan salah seluruh port yang ada pada AA panel port mapping configuration pada modem ya itu dia misalnya gini apa namanya ini dia misalnya saya lakukan di menu ini misalnya apa namanya port rules ya port rules ini coba saya klik di port rules ini kemudian disini ada port mapping ya yaitu kita petakan port nya ini kita klik kemudian disini akan muncul sebenarnya kemarin sudah saya buat juga ini dari mikrotik lainnya jadi IP 192 168 100 ini ini adalah IP yang diberikan oleh modem ke mikrotik jadi sebenarnya mikrotik ini ya mendapatkan IP ini mendapatkan IP 192 168 100 itu adalah yang diberikan DHCP oleh modem ini jadi modem indihome ini memberikan alamat secara otomatis kepada mikrotik makanya disini namanya internal host jadi bagaimana cara membuatnya ini biar ada nanti listnya disini langsung kita new kan saja tapi karena sudah ada disini jadi tidak saya ulangi lagi jadi kita bisa klik disini misalnya historinya saya coba klik yang ini maka inilah dia port yang ada di mikrotik kita masukkan kesini semua pokoknya yang akan kita akses nantinya salah satu yang penting itu adalah port 22 kemudian port ini port 443 https port https itu adalah port 443 kemudian web web memang harus kita buka port ssh juga nah oke itulah dia jadi kalau kita langsung kita mapping selain disini kita harus mapping ke dalam ini ya ke dalam mikro mikrotik yang peta yang kedua ini ya jadi sudah kita mapping kan sudah kita cocokkan kemudian yang ketiga itu adalah apa namanya kita lakukan port seluruh ya port seluruh mana port seluruh port yang ada pada panel ya pada ip parwall not pada mikrotik jadi kita juga apa namanya mes ya memasukkan memasukkan seluruh port yang ada pada panel ya ke dalam mikrotik ini dia misalnya disini ip ya kemudian firewall ya atau gini dia kalau dalam terminal ip firewall not kemudian print jadi sebenarnya kalau kita lihat portnya itu adalah demikian ya nah jadi misalnya ini misalnya tadi port oke 806 ya port-port yang ada tadi di apa yang ada di apa itu kita set seperti ini ya jadi kita tentukan dia alamat jadi ini kenapa sama ini adalah ip yang diberikan oleh indihome kepada kita ataupun dari modemnya langsung kemudian nanti ip-ipnya itu yang berbeda jadi kalau dilihat inilah to address ini adalah alamat ip lokalnya ip lokal inilah ya yang menampung ataupun inilah alamat aplikasinya apakah dia nanti misalnya web ya ataupun misalnya sister ataupun misalnya aplikasi yang lain-lainnya gitu ya jadi disini ditampung inilah sebuah alamatnya to port 80 itu adalah port untuk web ya protokolnya itu pas itu cp kemudian destination addressnya itu adalah ini ya itu alamat dari modem yang diberikan oleh modem tadi jadi begitu dia cara untuk apa salah satu langkahnya beberapa langkahnya untuk mengolankan sebuah aplikasi nah oke misalnya sudah sampai disitu sebenarnya ini tadi nama domain ini bukan lagi nama domain ya tetapi kita langsung sebenarnya langsung eksekusi ini ya langsung eksekusi gimana kita eksekusinya ya eksekusi maksudnya cara membuat cara eksekusinya langsung eksekusi kita langsung buka panel kita langsung buka panel kemudian kita buat langsung web block nya ya untuk contohnya nantinya jadi itu maksudnya ya kita coba dulu ini coba kita langsung eksekusi disini maksudnya adalah deploy terus ya atau misalnya onclick ya gimana onclick gunakan onclick gunakan menu ya ataupun aplikasi lah aplikasi oneclick ya oneclick oke coba kita lihat dulu di appanel itu ada namanya aplikasi oneclick di bagian home kemudian oneclick deployment ya namanya deployment deploy deploy kemana tulisannya deploy ya penyebaran deploy deploy deployment jadi setelah itu pada appanel jadi apa namanya semuanya sudah kita siapkan semuanya kita sudah siapkan mulai tadi dari alamat ip public kemudian tadi sudah kita beli apa namanya nama domain kemudian ini segera kita eksekusi segera kita eksekusi yaitu gunakan aplikasi oneclick deploy pada appanel untuk membuat untuk membuat weblog apakah kalau sudah ada website silahkan jadi kita tinggal mengonline nah jadi ini langsung kita eksekusi jadi ini tadi sudah selesai ip public dynamic state apakah ip dynamic atau static kemudian beli nama domain sudah saya implementasikan saya sudah pernah beli kemudian seluruh port kita memv kita langsung kita petakan di bagian configuration pada modem seluruh port yang ada pada panel kemudian forward seluruh port yang ada pada panel pada ip forward not pada mikrotik kemudian langsung eksekusi gunakan aplikasi one click development pada panel untuk membuat weblog begitu ya oke mungkin saya coba buka dulu ininya coba saya buka misalnya di bagian ini bagian panel kemudian ini saya coba sebenarnya websitenya sudah ada sini tapi ini saya coba hapus dulu yang saidi ada gak saidi sini saidi ya saidi oke disini saidi ada ini ada saidi saya hapus dulu ini juga saya hapus ya gak penting kali ini saya coba hapus kemudian ini cara menghapus database ini kita hapus aja semua jadi cara menghapus langsung dibuat seperti itu 11 oke 11 8 tambah 5 adalah 13 kemudian oke saya coba hapus dulu kita coba nanti buat yang baru jadi disini block saidi ini juga saya hapus gak penting ini saya hapus dulu 9 oke 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 baik sekarang ini sudah sudah hilang ya ini juga properti saidi ini juga saya coba hapus nih ini sebenarnya ada juga kemarin saya 15 ya oke kemudian ini gak usah saya hapus lah biarin aja tapi disini pastinya ini saidi sudah tidak ada lagi ya jadi sekarang saidi tidak ada lagi disitu nah bagaimana cara membuatnya yang pertama kita lakukan dulu ping ping saidi jadi sebenarnya dia harus sama dengan yang kita masukkan di di apa dimana di domain kita jadi kemarin saya beli domain berada di ini di rumah web ya berada di rumah web ini coba saya masuk kemari nih domain wih mana sih oke ini dia rumah web nah ini dia jadi kemarin saya sudah pernah membeli nama domain ya saya pernah membeli nama domain itu nama domain nya itu adalah saidi ya yang ini saidi my.id ini dia chain name ya jadi disini tipenya adalah chain name ya nah kemudian ini sebenarnya ip public nya jadi ip public ini yang ini saidi ip dynamic ini adalah ip public ip public sebenarnya dynamic ini ya nah dynamic yang sudah kita daftarkan di websitenya ipdynamic.com nah disini jadi kita bisa ya mendaftarkannya disini nah ini ini sudah kita daftarkan nih ipdynamic.com nah jadi kita daftarkan dia sebenarnya ada nanti jatahnya itu sebanyak 10 ip dynamic nah disini kan ini sebenarnya apakah sudah bisa diakses bisa jadi saidi ip dynamic ini sudah bisa diakses tetapi kan saidi .ip dynamic itu kan .com itu berarti kan masih ada ip dynamic jadi kan tidak keren gitu ya jadi bagaimana dia supaya ip dynamic itu hilang itulah tadi solusinya kita harus membeli sebuah nama domain yang yang di rumah web tadi jadi kita beli dia kemudian nanti kita tempelin di di mana di rumah web kemudian nanti ada pilihannya situ adalah cname jadi kalau saya klik ini misalnya ini adalah tipenya cname ini di ns jadi tipenya itu adalah ns jadi ns itu adalah name server nah jadi yang ini ya ip yang sudah kita daftarkan di ip dynamic itu ya jadi ip dynamic .com bisa kita nanti daftar disana apa namanya ini nanti kita set di dalam ya di dalam domain di dalam domain di dalam domain rumah web kita tadi ya pokoknya di dalam nama domain dengan nama cname nah itu dia sama juga misalnya kayak di control panel ya kalau misalnya kita punya apa website gitu ya kita membeli misalnya hosting gitu ya ada biasanya kan ada control panelnya ya jadi pada saat kita misalnya membuat ataupun menambah sebuah subdomain ya ya disitu tipenya cname ya artinya apa ya namanya ini kita masukkan ke dalam namanya ini nanti kita setkan di dalam domain tersebut gitu jadi kalau anda lihat ini misalnya ya ini saya buka dulu ini ini dia jadi disini tipenya cname nanti ini dia maksudnya ini wwnya nama domainnya yaitu saidi misalnya destinasinya adalah kesini ini dia ini destinasinya jadi bisa ini pun juga bisa kita tambahkan lagi nanti disini bisa kita tambah beberapa sub beberapa sub ya artinya bukan hanya istilahnya bukan hanya cuma satu aja saidi .my.id gitu ya www saidi.my.id tetapi bisa juga nanti kita tambahkan nanti sub domainnya misalnya rvm news blog property jadi nanti formannya kayak gini www blog misalnya saidi .my.id begitu juga nanti yang di bawah ini tapi memang induknya itu adalah www saidi.my.id inilah induknya oke jadi di rumah web ini bisa juga kita tambah beberapa aplikasi yang akan kita jalankan nantinya oke baik ya disini tipenya chain name ya itu dia ya tipenya chain name nah baik setelah itu ya tentu kita harus lakukan tadi ping dulu ke situ apakah berhasil atau tidak ping berarti kan ini saidi .my.id kita lihat hasilnya oh ternyata berhasil disini menunjukkan bahwasannya timenya 1ms ya timenya 1ms ini dengan artian oh berarti apa namanya koneksinya sangat bagus ya koneksi sangat bagus artinya dia mengirimkan data ataupun mereply menjawab sebuah ping ya permintaan kita tadi request kita ke sini ke saidi apa ya www saidi .my.id tadi dia membutuhkan respon hanya 1ms jadi 1 mili per sekon jadi sangat sangat cepat berarti kan otomatis oh yaudahlah berarti ini kan servernya pasti di pasti dekat gitu lah pasti dekat ya gak jauh artinya diletup kita sendiri gitu ya nah oke baik kalau sudah seperti ini langkah yang harus kita lakukan adalah berarti kita masuk ke dalam AAPA AAPANEL ya ini saya kopikan dulu ini ini saya kopikan ini sekarang saya akses tadi udah sih kita akses tadi gak ada ya AAPANELnya ini coba saya akses lagi kembali menggunakan AAPANEL kita daftarkan langsung gitu ya jadi sini saya coba add website ya add site jadi kita klik website kemudian kita add site kemudian disini kita letakkan namanya ya disini juga dijelaskin per lain ya potnya 80 ini juga dijelaskin nih formatnya seperti ini jadi jangan jangan salah jatanya jadi juga disini memang domain ya disini wilkat domain ini format .com gitu ya jadi juga ditunjukin juga sini petunjuknya sebelum kita ngisi sangat jelas ya jadi sebenarnya udah saya kopikan tadi maka disini ini juga dicontohin juga ini dia nih add it like seperti seperti ini katanya atau seperti ini gitu ya ya kebetulan tadi saya ping ya itu yang berjalan seperti ini www berarti saya kopikan aja ininya doang gitu ya oke saya masukin ke dalam nah disini sudah terisi gitu ya oke tapi sebelum disini sebenarnya gak usah kalau misalnya dari manual ini boleh seperti ini tapi karena saya disini menggunakan CMS berarti layanan ini gak saya gunain lah ya saya close aja ya saya gak gunakan layanan ini tapi saya ya direkomendasikan pakai yang inilah karena ya website nya belum selesai jadi kita mempunyai CMS ya jadi CMS itu salah satu yang kita gunakan adalah menggunakan WordPress salah satu ini contohnya tapi kalau misalnya websitenya sudah selesai misalnya ya udah apa boleh nanti add website gitu tetapi kalau misalnya secara instan mau kita buat dari CMS yaitu kita menggunakan layanan nih one click deployment ya ini coba saya masuk ke sini ya ini coba saya masuk ke panel lagi kemudian saya buka home pokoknya aplikasinya itu dia berada di mana dia berada di home dia berada di home nanti aplikasi yang terinstall dia akan berada di bawah ini jadi dipilih adalah one click development ini di klik dulu getting list ya ini jadi kita buat menggunakan WordPress ini CMS ya CMS ada jumlah ada drupal tapi yang direkomendasikan ya adalah rapel juga ya ini saya gunakan yang CMS WordPress ya klik disini kita klik misalnya disini ya one click disinilah kita mendaftarkannya sebenarnya juga sama yang kayak tadi cuman disini kita nanti sudah langsung selesai jadi kita gak meng-add sebuah folder lagi ke dalam websitenya yang tadi jadi dua kali kerja kalau yang ini satu kali kerja itu bedanya ini kita pastikan disini nanti dtbs nya inilah nanti yang akan terjadi jadi ini source code adalah WordPress php73 kita submit aja submit kemudian download file oke apa yang terjadi karena memang sudah berkali-kali dibuat ya oke saya coba dulu oke 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 remake trade call ready exit udah ada katanya ya jadi udah ada karena memang udah ada makanya gak bisa gitu ya coba saya lihat dulu ini dia ini apa saja lah ini karena masih digunain nih delete oke saya hapus aja semuanya kemudian disini adalah 15 17 oke karena ini sub domainnya ya apakah masih ada oh ini masih ada ya ini saya hapus hapus dulu kemudian 9 oke sekarang saya buka kemudian kembali ke sini one click development wordpress one click kemudian copy paste kita coba bismillah wow source code download download file tak bisa ini ada masalah ini ya oke coba saya ganti misalnya ini coba saya hapus oke udah banyak sebenarnya disini oke ini peristiwanto ya peristiwanto ini saya hapus delete set nom oke oke saya pake peristiwanto coba ping pristiwanto dot myd dot id oke ini berhasil juga dengan ip yang sama ya ini coba saya kopikan dulu ke dalam apakah ada masalah ya mudah-mudahan tak ada masalah saya home kemudian one click deployment kemudian sini saya pilih yang paling populer yaitu wordpress pastikan apakah bisa source code download pilot oh gak bisa download kenapa ini oke sorry saya coba dulu lihat di terminal ping google dot com ping google dot com connect internetnya oke baik saya coba ribut dulu lah ribut saya coba ribut dulu oh ini 41 ya 41 ini coba kita gunakan yang kemarin yang port 18 kemarin ada port 18 panel cloud ini ini kemarin yang kita install panel sendiri oke root kemudian ini coba kita gunakan ini oke 181 ipnya 181 oke 199 kemudian 181 181 ini dia hey 181 181 ini dia yes bukan 181 181 ini ya oke tidak nampak saya kita coba buka ini oke coba kita gunakan dulu yang kemarin 181 181 oke kita buka cawan remote dulu 181 181 181 181 kemudian root selanjutnya oke masukkan password oke oke kemudian kita masukkan ini copy paste nah disitu alamatnya yang ini rupanya saya lupa copy kemudian kita masukkan disini pasti oke kemarin saya login oke ini yang kemarin kemarin ini punya kita yang sudah kita install yang terbaru jadi ini kayaknya masih kosong lah ini nah ini masih kosong nih coba dulu saya coba dulu kemarin ada di install juga one click ini oke kemudian kita one click coba kita pastikan yaitu pirstihwanto ya kita membuat sebuah nama coba kita buat disini apakah ada problem ya kita coba dulu mudah-mudahan berhasil ya apa ini eh ada yang masalah nih oke www isid.my.id coba kita jalankan submit ready deploy oh ini lagi download ini oke ini berhasil di buat ya cd.my.id jadi nanti ini adalah infonya ini saya coba simpan dulu oke oke saya simpan dulu oke jadi ini tadi IP kita yang 181 disini berhasil ya kalau yang di apanya sebelah tadi ada masalah mungkin entah apa masalahnya dia file light ya jadi ini coba ini coba kita gunakan ya panel kita yang kemarin yang kita install oke saya coba simpan dulu apanya ini 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 saya copy kan aja dulu oke ini notepad pastikan sini nah ini oke nah setelah itu apa lagi ya setelah itu baru kita close ini kita close ya kan kemudian sebenarnya ini kalau kita akses ini sudah ada gayanya sudah bisa kita buka disini ini kita copy kan karena dia langsung langsung nanti ini user password user password nya yang ini katanya jadi ini kita buka langsung buka sini enter wow kemarin juga dia bikinnya coba kita ya kita buat dulu HTTPS ya gini apa namanya security ini sudah ini tadi wow ini masuk juga ini apa saja ini coba dulu 13 13 ini saya buka oke kemudian reverse proxy nya bukan ya apa SSH ya disini adalah ada biasanya SSL ya SSL ini coba saya file kan semua saya pilih semua kemudian apply ini untuk membuat HTTPS nantinya coba disini apply apakah ada masalah atau tidak oke kita coba dulu disini perfectly jadi kalau dia seperti ini ya ini prefer URL karena memang sudah ada kemarin dibuat oke mungkin tidak bisa ya nah dia ngarah kesini oke jadi baik mungkin karena nama domainnya sudah di otak hati ya ini gak bisa SSL karena sudah pernah digunain pada intinya adalah kalau misalnya dia sudah ada nama domainnya artinya kalau misalnya kita buat baru lagi itu pasti bisa nanti kita running disini ini memang sudah banyak saya running disini di pada saat kita jalankan tadi buat maksudnya tadi adalah kita menghapus semuanya gitu tetapi dia tidak ada masalah pada saat tadi kita lakukan yang untuk mengisi filenya kembali di dalam domain yang kita maksud ini saya coba dulu disini lagi balik coba coba dulu ini oke one click oke oke atau gini lah coba dulu saya coba dulu ya ini tadi web ini ada tadi disini property ya kemudian ini sobat saya masukkan dulu subdomain aja lah gitu apa namanya www news news saidi dot my dot id hey harusnya gak ada ini gak saya coba pink sebenarnya pink ya pink ini maksud saya gak bisa oh bisa nih 31 tapi jauh ini kok 31 ya oke seharusnya gak bisa gak bisa ini coba saya add dulu dalam ini property ya property kayaknya ada ini property pun tadi kayaknya sudah ada ini oke atau gini property oke ini bisa berhasil nih property dot my dot id tapi property www property dot my dot id kemana piginya nih eh property dot said dot my id oke dia juga kemari www nah ini juga ke dalam dia piginya ini coba saya kopikan dulu oke ini juga bisa ini saya coba dulu property dot my dot id ini saya kopikan kemudian saya buka ini panelnya dulu yang disini tadi eh di mana tadi ini ini oke oke ini cek mesin ini 54 ini sama ini block ini juga 54 ini saya coba klik paste disini oke saya coba submit dulu mudah mudahan berhasil oke disini disini berhasil ya saya simpan dulu ini database imponya kemudian saya simpan yang kedua disini pasti oke selanjutnya sudah berhasil berarti langkah selanjutnya adalah kita masuk ke website kita pilih yang sudah dibuat ini lagi running ini ini kita klik ini oke ini filenya sudah selesai dibuat sekarang kita jalankan apakah bisa berhasil ini kita klik disini biasanya langsung muncul jendela wordpress tapi kita lihat hasilnya wah ini nampaknya tidak ini coba saya reload dulu advance advance oke sebentar ya oke ini mungkin masalah masalah apanel kacau ini kita coba buka ini dulu apply ssl mana tau di bagian ssl ini bermasalah oke karena dia tidak attps ya oke ini lagi oke ini berhasil ini kita on dulu ini oke selanjutnya oke kita coba buka ini seharusnya bisa dia ya jadi karena tadi tidak https jadi setelah kita buat https maka sekarang sudah bisa berhasil disini oke coba kita jadi dia jendelanya seperti ini muncul wordpress ya oke selanjutnya kita continue disini database name database username database password database host ya jadi ini kita let's go ini wordpress ini wordpress kemudian username jadi nanti kita masukkan yang disini tadi ini kita masukkan yang ini tadi yang property ya misalnya ini adalah website property oke kemudian username nya kita masukkan yang ini ini tadi yang diberikan oleh panel tadi password nya yang ini password nya yang ini kemudian database database host nya ini nah gini aja setelah itu kita jadi sebenarnya kita kalau sudah pernah membuat WordPress ya kurang lebih seperti demikian jadi kita submit try again ruser exit cd permission property database one same database username call try again aja oke website website go nah coba kita submit ya apa ini lagi database nya localhost ya ada kemudian database server database database host nya ini kita buat harusnya bisa localhost coba oke coba kita perhatikan lagi database account property harusnya sudah bisa masuk oh password nya belum tadi kemudian ini database property database name ini maksudnya tadi database name ini salah masuk tadi kemudian usernya sama password nya yang ini ini maksudnya tadi salah masuk username yang ini password nya yang ini kemudian ini localhost atau 127 coba kita submit oke disini berhasil kemudian disini kita run instalasi nah ini dia nah disini muncul ya nah ini dia property misalnya kita buat disini property online ya property online oke selanjutnya kita langsung mau dikenalin langsung boleh mau tidak boleh mau diindeks oleh mesin pencari boleh mau tidak boleh juga kemudian kita ini nanti password masuknya password masuk demikian kemudian setelah itu kita install wordpress nih you must provide email kita masukkan aja emailnya kita klik apakah ada masalah oke ini aja oke ini login ya berhasil masuk ini tadi passwordnya ya remember me login oke nah jadi ini sudah berhasil kita masuk membuat sebuah block ya menggunakan appanel dengan memanfaatkan menu apa namanya menu one one click deploy ya jadi ini sudah berhasil kita masuk ya tinggal kita merubah themesnya ini nah jadi itu dia ya memang tadi masalahnya itu adalah di bagian SSL ya di bagian apa di bagian SSL harus kita aktifkan yang namanya di sini tadi oke di bagian SSL ini nah ini dia jadi biar jadi HTTPS dia ini kan udah HTTPS nih jadi ini HTTPS yang gratisan sebenarnya nah itu dia oke ya baik sebenarnya gak ribet tadi karena apa karena memang ada masalah teknis yang datanya masih ada kadang nolak itu dia jadi itu dia karena datanya bertimpa-timpa nah jadi apa namanya kesimpulannya adalah ya AA panel ini dia bisa dikategorikan kalau misalnya kemarin ada 3 kemarin kita bahas ada yang namanya apa ada yang namanya kemarin itu adalah SAAS ya Service Software as a Service ya yang pertama itu kemarin adalah Infrastruktur ya Infrastruktur as Service ya kemudian ada namanya Platform ataupun PAS ya Platform as a Service kemudian ini adalah ada Software as Service jadi salah satunya AA panel ini dia bisa melakukan ya dia sebagai kayaknya platform gitu lah ya dia bisa memanajemen beberapa aplikasi ya menjalankan aplikasi secara online juga dia menyediakan beberapa fitur ya yang secara apa pembuatan CMS gitu ya pengembangan aplikasi gitu jadi bisa dilakukan di dalamnya oke baik ya mungkin untuk pertemuan kali ini pertemuan yang ke-11 mungkin saya cukupkan sampai di sini kemudian nanti kita apa lanjutkan nanti di minggu yang akan datang kemudian saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat terima kasih Terima kasih.